Intro Halo Bapak Ibu dan teman-teman semua Berjumpa kembali di channel Andreas Agung TV Oke, jadi pada video ini saya akan mengajarkan tentang suatu hal yang juga sangat penting ya dalam dunia digital marketing yaitu cara membuat landing page Nah, apa itu landing page? Landing page itu artinya adalah halaman pendaratan Jadi tempat pengunjung itu bisa landing atau mendarat untuk bisa melihat penawaran kita bisa melihat produk atau jasa yang kita tawarkan seperti itu ya Jadi inilah pengertian dari landing page ya Jadi pada video ini saya akan mengajarkan secara teknis ya gimana caranya membuat suatu landing page ya Oke Nah, membuat landing page ini tidak susah ya tidak susah, jadi kita akan pakai bantuan plugin ya Oke, jadi kita akan pakai bantuan plugin lagi ya Jadi video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya di video sebelumnya juga Anda sudah belajar ya cara pasang tombol WhatsApp ya itu dengan bantuan plugin ya Nah, sekarang kita akan bikin landing page itu juga dengan bantuan plugin saja seperti itu ya jadi akan sangat mudah begitu ya Jadi inilah enaknya ya kalau Anda menggunakan CMS ya atau Content Management System ya suatu software untuk pembuatan website ya dalam hal ini kita menggunakan CMS WordPress jadi inilah enaknya ya jadi kita tinggal install-install saja gitu ya tinggal kita pakai template atau tinggal kita setting-setting saja install-install saja gitu ya dengan bantuan plugin seperti itu ya jadi kita tidak usah coding dari nol gitu ya kita tidak usah menguasai bahasa pemrograman IT begitu tidak usah ya kita tidak harus jago IT dulu ya jago coding dari nol gitu ya dengan bahasa pemrograman komputer gitu tidak usah ya tetapi kita tinggal pakai CMS ya dalam hal ini CMS WordPress lalu kita tinggal setting-setting saja kan seperti itu ya tinggal setting-setting saja tinggal install-install saja gitu ya dengan bantuan plugin ini itu dan seterusnya begitu ya jadi ini enaknya menggunakan CMS WordPress ya jadi kita tidak perlu coding dari nol seperti itu oke ya nah termasuk untuk membuat landing page ini kita juga pakai bantuan plugin aja ya oke pluginnya itu apa namanya adalah Elementor ya jadi kita akan pakai plugin Elementor oke nah caranya sama ya Anda ke plugins ya Anda ke menu plugins ini Anda sorot kemudian Anda klik yang add new ya silahkan add new Anda klik nah disini Anda search ya pluginnya adalah plugin Elementor ya Anda ketik aja disini Elementor Elementor nah seperti ini ya Elementor Anda search aja nah ini dia ya kita akan menggunakan plugin Elementor ini ya untuk membuat landing page ya jadi ini mudah banget ya nanti cara pakainya Anda akan tahu nanti ya ini yang by Elementor.com ya jadi silahkan Anda install plugin ini ya Elementor ya oke oke tinggal Anda klik aja install now silahkan Anda klik install now oke kalau sudah Anda klik activate ya supaya dia diaktifkan gitu ya oke Anda klik activate nah sudah terinstall ya plugin Elementornya ya sudah terinstall plugin Elementor oke kita akan mulai bikin landing page-nya ya pertama-tama Anda buat page-nya dulu ya atau Anda buat suatu halaman dulu gitu ya halaman kosong dulu begitu ya oke jadi Anda ke menu yang ini ke menu page ya kemudian disini Anda klik yang add new ya silahkan Anda klik add new oke nah seperti ini ya jadi Anda perlu membuat suatu halaman kosong dulu gitu ya Anda perlu membuat suatu page dulu seperti itu ya nah ini page-nya namanya apa terserah aja ya misalnya dalam contoh ini namanya adalah ini ya tentunya disesuaikan dengan bisnis masing-masing ya silahkan aja ini contoh saja ya oke nah kemudian ini kosong aja ya kosong aja jadi halaman kosong aja lalu Anda klik publish disini ya jadi Anda bikin satu halaman kosong dulu ya bikin page kosong dulu lalu Anda publish tapi ya harus dikasih title dulu ya dikasih judul dulu ya oke lalu Anda klik publish ya publish lagi oke sudah ya Anda bisa cek disini all page ya Anda klik all page nah sekarang Anda sudah punya ya satu halaman kosong disini ya ini saya untuk ngasih tahu aja ya bahwa Anda sudah punya satu halaman kosong ya Anda bisa ke menu edit ini Anda klik yang edit ya oke nah Anda kembalikan ke yang tadi ya jadi saya cuma mau ngasih tahu aja bahwa patchnya udah terbuat gitu ya halaman kosongnya tadi ya oke Anda udah balik ke editornya seperti ini nah di editornya ini Anda klik yang ini nih edit with Elementor gitu ya Anda klik yang ini kalau Anda tadi belum install plugin Elementor ini nggak ada ya kalau Anda tadi belum install Elementor ini nggak ada ya oke karena Anda sudah install plugin Elementor jadinya ada ya jadinya kita bisa membuat sebuah landing page ya dengan Elementor ini ya oke jadi silahkan Anda klik edit with Elementor nah kemudian Anda akan dibawa masuk ke jendela editornya si Elementor ya ini dia ya Anda dibawa masuk ke jendela editornya Elementor ya seperti ini ini tools-toolsnya nanti kita akan bikin landing page-nya ya oke seperti ini nah ini yang sebelah kanan ini tampilannya ya nah ini harus Anda jadikan sebuah canvas yang kosong dulu gitu ya sebuah canvas yang kosong dulu sebelah kanan ini supaya nanti Anda bisa setting gitu ya bisa bikin dari nol begitu ya jadi kita bikin dulu sebagai sebuah canvas kosong dulu ya oke caranya Anda klik yang ini ya Anda klik yang ini di bawah ini ya settings di bawah ini ya roda gigi ini ya Anda klik oke nah disini nah ini di bagian yang page layout ini ya Anda pilih yang ini ya Elementor Canvas canvas ya oke jadi di bagian page layout ini Anda pilih yang Elementor Canvas biar jadi sebuah canvas yang kosong dulu begitu ya oke Anda klik ya silahkan nah seperti ini ya jadi sebuah canvas yang kosong nah disini nih jadi Anda tinggal ini aja drag and drop ya istilahnya Anda tinggal geser dan taruh gitu ya drag and drop aja menu-menu di kiri ini ke kanan begitu ya seperti itu tinggal drag and drop jadi mudah sekali ya seperti main game aja ya jadi ya mudah sekali ya oke kita akan praktekkan ya untuk membuat landing page-nya ya namun supaya video ini tidak terlalu panjang ya dan supaya bisa tetap nyaman untuk diikuti maka kita sambung ke video berikutnya ya jadi kita akan lanjutkan ke video part 2-nya oke ya oke kita lanjutkan video tutorial membuat landing page ini ke video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati